Ya setidaknya apa yang perlu dikurangi, saya kurangi seperti itu. Siapa tahu dengan boycott ini, ke depannya itu nanti ada perubahan atau ada genjatan senjata mungkin. Kita cukup menjaga tuh produk-produk apa yang kita beli. Kalau memang produk tersebut memang berafiliasi dengan Israel, kita sekarang sudah nggak beli. Kalau kita membeli produk-produk yang berafiliasi mereka, kita tuh kayak seperti menyumbang peluru untuk mereka. Itu kembali ke orang-orangnya, cuman saya memang kurang setuju karena itu kembali juga karena di Indonesia ini banyak perusahaan. Sementara yang bekerja juga orang-orang Indonesia. Kalau misalnya nanti mereka di PHK itu... Ya itu tadi kita sudah dengar bagaimana tanggapan dari masyarakat, tapi kembali lagi bagaimana harusnya peran dari pemerintah supaya tidak menutup mata dari isu ini. Saya boleh minta tanggapan dari Pak Pita terlebih dahulu. Ini tadi kita ada ngobrol-ngobrol Bapak Behaikal, saya sangat sependapat, ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pat Pak MUI harus diikuti dengan mengeluarkan list, dan itu saya kira bukan MUI yang mengeluarkan, menindaklanjuti, tapi adalah pemerintah di mana pemerintah benar-benar di dalam mengeluarkan list yang akan diboykot. Itu benar-benar didasarkan kepada hasil riset yang menunjukkan bagaimana produk tersebut memang terkoneksi, terhubung dengan aktivitas anti-kemanusiaan yang ada di Palestina. Jadi seruan boykot itu juga seharusnya disuarakan oleh pemerintah juga secara detail begitu? Kan pemerintah benar-benar si boykot sudah disampaikan kepada Behaikal, Presiden Jokowi sudah menyuarakan itu jauh hari sebelumnya. Jadi sekarang ini adalah perwujudan bagaimana pemerintah membela Palestina, tidak hanya di forum internasional, tetapi juga di dalam negeri, di dalam bentuk boykot, yang boykotnya itu teralamatkan dengan jelas. Bukan tidak jelas, dengan hanya menyampaikan boykot dan kemudian produk-produknya tidak diketahui yang mana, sehingga kemudian masyarakat menduga-duga saya akan memboykot yang mana. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menunculkan list daftar yang sebenarnya mungkin tidak terkait dengan Palestina, tetapi lebih kepada dalam upaya memanfaatkannya untuk kepentingan persaingan yang tidak sehat. Ini pemerintah harus tegas disitu. Tapi ketika langkah ini dilakukan, saya mungkin ke Pak Roy, karena ini berdampak juga terhadap perusahaan-perusahaan yang kemudian akhirnya produksinya menurun, berdampak juga kepada pekerja-pekerja Indonesia yang berada di perusahaan-perusahaan itu? Jangka menengah panjang pasti, karena ini sederhana saja penurunan produksi, pasti penurunan juga harus pengurangan juga tenaga yang memproduksi. Berarti yang berdampak pada PHK jalan-jalan? Sederhana, ya PHK, pengurangan tenaga kerja, penggerusan saham, investor lari, mengambil lagi dananya dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang kenisjayaan. Haruskah pemerintah melakukan sesuatu untuk mengantik TPS? Ini yang kami sayangkan pada pemberitaan yang kita sudah ketahui, bahwa ada pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah yang ngomong ini, silakan memboykot. Dampaknya juga gak jelas kan? Seolah-olah kayak seperti melempar permasalahan ini, silakan. Mau terjadi, terjadilah. Kalian punya urusan. Ini negara sedang memajukan istilah yang saat ini sangat populer, nawacita, negara harus hadir di rakyatnya, harus hadir di pelaku usaha, harus hadir di segala sektor, industri, bidang, dan lain sebagainya. Nah kalau pernyataan itu apa memang gak mau diurusin? Sehingga mengatakan sederhana begitu. Saya setuju tadi Pak Peter, Pak Behaikal bilang, korelasi mengobservasi terhadap produk-produk yang memang jelas-jelas terafiliasi atau memberikan dukungan dan sebagainya, itu harus pemerintah dong. Sehingga itu memang betul-betul hasil observasi, bukan hasil sosial media yang di follow up, atau yang di follow, yang dibagi, dikirim, dan lain sebagainya. Kemudian terciptalah opini pabrik, dan itu yang tadi dikatakan Pak Peter. Akhirnya persaingan yang bermain, atau kelompok instability, intoleransi yang bermain. Tapi jika kita bicara realisasi, jika betul nanti produk-produk ini diboykot dan juga akhirnya tidak ada, siapkah memang dari industri kita untuk menggantikan produk-produk tersebut sebagai produk substitusi nanti? Dalam waktu singkat, menengah ini gak mungkin langsung tergantikan, karena itu kebiasaan konsumen untuk berbelanja, memakai, dan mengkonsumsi barang. Nah tadi saya mau tambahkan yang mengenai apa yang pemerintah bisa lakukan. Kita bisa melakukan misalnya ada kementerian yang terkait, itu menggerakkan untuk kita membawa barang natura misalnya untuk dikirim ke sana. Atau misalnya kalau yang memiliki kemampuan dengan tangible, dengan cash untuk membantu pengobatan ke sana, dan lain sebagainya. Itu kan bisa didirigenisasi. Jadi jangan hanya yang tadi Pak Peter katakan hanya dengan diplomasi, tapi on the field-nya apa? Sehingga bukan opini-opini liar yang keluar, yang kita gak harapkan, tapi justru adalah yang memang tersistematis. Sehingga ekonomi kita terjaga. Opini liar ya dari situ ya, dari situ ya. Opini liar itu udah ada. Sebuah, saya gak enak nyebutnya, tapi titik-titik.com itu salah satu yang terbesar di Indonesia, mengutip pernyataan MUI, dan di bawahnya produk-produk. Seolah-olah itu satu paket dengan fatwa MUI. Ini bahaya, mesti diingetin itu. Ya apa, itu titik.com itu mesti diingetin itu. Sebab ini bahaya. Sebab gimana? Seolah-olah itu semua. Dan MUI juga harus segera ambil tindakan. Hei, itu bukan dari kami. Begitu. Sehingga kekacauan di masyarakat ini segera terselesaikan gitu. Oke, kembali lagi kepada peran pemerintah. Tadi kalau kata Pak Roy, seakan-akan pemerintah ini tutup mata. Jadi harusnya seperti apa realisasi? Memang sudah terjadi kok. Sudah terjadi. Di pasar sudah terjadi. Kami enggak boleh jual produk ini. Sudah pada hilang. Pemerintah mesti langsung bilang. Bergabunglah dengan BDS. Itu Boykot Internasional. Yang sudah melakukan riset. Bahwa yang membantu peluru-peluru Israel itu adalah PT ini. Dan ada di Indonesia. Itu gitu loh. Kalau perlu, PHK enggak apa-apa. Berhenti enggak apa-apa. Dan jangan ada lagi di Indonesia. Karena kita enggak mau menyumbang peluru. Itu jelas. Ada lagi PT... Yang dia digunakan untuk media komunikasi yang dipakai di tentara itu. Itu perusahaan itu ada di Indonesia. Itu jelas gitu loh. Jadi pemerintah bilang aja begitu. Kalau Menteri Tenaga Kerja sempat menyebut juga. Jangan sampai seruan Boykot ini jadi berpengaruh terhadap pekerja-pekerja yang kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Justru itu tempat di mana peran pemerintah yang kita harapkan. Jadi kalau kita itu ingin mengatakan Boykot. Maka pemerintah harus benar-benar mempersiapkan konsekuensi dari Boykot itu. Jadi kalau kita bicara tentang Boykot pasti akan terjadi penurunan produksi. Akan terjadi ujung-ujungnya akan PHK. Inilah yang harus pemerintah itu ikut andil di sana mempersiapkan. Kalau seandainya, dan Boykot kan kalau kita mengikuti seperti kata Mbak B. Haikal tadi. Benar-benar merujuk kepada produk-produk yang terindikasi menjadi sumber pelurunya Israel. Maka saya kira itu tidak banyak. Dan oleh karena itu pemerintah bisa mempersiapkan. Berkomunikasi dengan perusahaannya. Bagaimana mempersiapkan antisipasi sebagai konsekuensi dari dampak Boykot tersebut. Termasuk terhadap ketenaga kerjaannya. Apabila Boykot itu akan berlangsung lebih lama dan kemudian berdampak berhujung kepada PHK. Apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah? Membantu mereka yang terkena PHK. Itu yang harus dilakukan. Selama ini apakah sudah ada mungkin komunikasi dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut? Seperti yang dikomokan Pak Peter tadi. Kami yang aktif menanyakan dan selalu jawabannya belum ada arahan pimpinan. Dan yang runyamnya adalah beberapa hari kemudian ada pernyataan, silakan saja Boykot. Dampaknya juga tidak jelas. Pernyataan dari? Ya saya bisa bicara. Dari pemerintah? Yang tadinya dirjainnya, SL1-2-nya belum ada arahan pimpinan. Tapi pimpinannya tiba-tiba doorstop menyatakan silakan saja Boykot. Nah ini kan bukan pembelajaran buat rakyat kita, buat masyarakat konsumen kita. Pak Menteri Pak Peter, betul. Dan ini kelasnya Pak Menteri, pembantu Presiden. Dan tadi Pak Heikal katakan, Pak Jokowi sudah katakan ini kan sudah lama. Nah mustinya diinterpretasi dong sama pembantu-pembantu Presiden. Seharusnya yang bertanggung jawab spesifik kementerian perdagangan begitu? Ya ini kita bicara perdagangan yang akan terkena lebih dulu. Ya berarti harus perdagangan dong. Kemudian yang kaitan tadi bagaimana aksi-aksi supaya kita toleransi terhadap simpati, terhadap misi perdamaian, misi kemanusiaan, kementerian sosial dong. Ya banyak lembaga lain yang gak perlu disebutkan lagi. Ayo bergerak dong, jangan hanya melihat atau juga menyaksikan kami-kami seperti ini bersuara, kemudian gak melakukan apa-apa. Ya kalau dulu ada nyanyian kisera-kisera ya, yang terjadi terjadilah. Dimana nawacita kita? Pak Jokowi mengatakan itu di depan 67 negara, oke. Artinya yuk rame-rame gitu loh, yuk rame-rame dan sehingga ini bisa menekan Israel. Cuman kalau saya pengen ambil satu kalimat bijak gitu ya, seharusnya baik Pak Menteri maupun MUI mau semuanya rame-rame. Dari Presiden sampai yang paling bawah, sederhana bicaranya. Gunakanlah produk-produk asli Indonesia. Itu lebih enak gitu, lebih wise gitu loh. Lebih meningkatkan harkat matabat. Dulu kan ada lagu Anda Cinta Buatannya Indonesia. Begitu juga Cintailah Produk-produk Indonesia gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat langkah dari pemerintah cukup vokal ya, bersuara di beberapa forum internasional kita tahu bahkan menu Retno Marsudi ini juga ditunjuk menjadi juru damai. Artinya kan sebenarnya pemerintah sebenarnya tidak lepas tangan untuk isu ini. Tapi kan memang dalam negerinya ini yang menjadi perhatian. Oh iya, ini kalau tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif yang baik, pasti berdampak luas dan berdampak panjang. Percaya deh, kita ini orang sales kok. Ya kita tahu banget gitu, ini akan dimahasakan terus buat jualan. Beneran, serius. Oke. Pesta boleh berjalan. Kita tahu sedang lakukan pesta apa kan sekarang ini. Tetapi jangan ninggalkan dong fungsinya, jabatannya, prodinya, poksinya. Ekonomi kita harus di depan. Pesta memang sudah berjalan kan sekarang. Ya kita tahu lah pesta demokrasi lah kita sebut. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat seperti ini? Apakah kisera-kisera saja? Yang terjadi, terjadilah. Yang terjadi, terjadilah. Jangan sampai seperti itu, pemerintah jangan sampai lepas tangan. Kita akan bahas selengkapnya. Usai jadi, Pak Mirsa, saat lagi. Terima kasih.